Let's ask him the resource letters from Nazareth Surat kepada seorang perempuan Samaria Teman Samariaku yang baik, salam damai Aku tahu bahwa aku bisa saja tidak mampir ke Samaria Dalam perjalananku menuju Yordan Namun, bila aku melakukan hal itu Aku pasti tidak akan bertemu denganmu Tentu, kamu mengira bahwa pertemuan kita itu Disebabkan oleh segala kebaikan yang dilakukan oleh nenek moyangmu Bapak Yaakob Namun, itu salah Tidak pernah ada yang kebetulan di dunia ini Semua sudah direncanakan dengan baik oleh Allah kita Yang penuh kasih dan maharahim Semua yang dia lakukan Dilandasi kasih Oke, aku ingin memberitahu sesuatu kepadamu Aku tidak sebegitu terkejut Penting adalah memang kami tidak menilai dan mempertimbangkan segala hal yang berbeda diantara bangsa kita Khususnya dalam hal bagaimana Allah menampakkan dan menyatakan dirinya Lihat saja Manusia memang ingin membuat rumit Banyak hal yang sebenarnya dapat dibuat mudah Kemudahan itu Tidak diadakan untuk menjaga relasi antar manusia Tidak hancur Sama seperti anak-anak laki-laki yang berkelahi mengenai siapa ayah dari mereka berdua yang paling kuat Allah kita yang esah tidak dibatasi oleh pikiran-pikiran dan kesukaan manusia Allah menampakkan dirinya kepada siapapun yang dia inginkan Dimanapun dan kapanpun Saat kita mulai mampu melihat hal tersebut Kita akan merasa enggan untuk berdepat dan sifat egois kita pun akan menurun Kita mampu belajar menjadi rindah hati Kita bisa menerima kuasa Tuhan bahwa Ia mampu hadir di setiap tempat karena Ia adalah pencipta segalanya Dimana ada kebaikan, Tuhan pasti hadir di sana Dimana ada kasih, Tuhan juga ada di sana Dimana ada pengampunan, tentu Tuhan ada di sana Dimana ada sukacita, pastilah Tuhan hadir di sana Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu Bahwa akan tiba saatnya orang menyembah Allah tidak hanya di tempat tertentu saja Namun Allah akan menampakkan dirinya kepada siapapun yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran Engkau mengatakan bahwa Mesias lah yang akan menyatakan segalanya Kemudian saat aku mengatakan bahwa akulah Mesias Engkau langsung percaya padaku Bahkan engkau segera pergi mengabarkannya kepada seluruh teman-teman di kotamu Tentang aku dan apa yang aku katakan tentangmu kepada dirimu Dan mereka mempercayainya Terima kasih atas segala penerimaan hangat kalian kepadaku Mungkin aku akan mampir lagi ke sini di lain waktu Satu hal yang membahagiakan untuk bertemu dan mengenalmu Yesus NB Pengenalanmu terhadapku yang begitu cepat merupakan salah satu contoh perjalanan iman seseorang Setiap orang sangat dikasihi dan dipanggil oleh Bapak untuk kembali kepadanya Namun itu terjadi dalam berbagai cara Semua jalan akan mengarah kepada Bapak Hal yang paling penting adalah sikap menghormati satu sama lain Dan bersedia untuk saling membantu dalam hal mencari Allah dan akhirnya datang kepadanya Terakhir Enam orang laki-laki yang engkau miliki Cobalah pikirkan Tidak perlulah bagi engkau untuk memiliki satu orang laki-laki yang berbeda di setiap harinya Hubungan itu juga sakral Nah, lihatlah bagaimana engkau membuat prioritas dalam hidupmu Pilihlah satu saja laki-laki yang dapat memberikan engkau rasa damai dan engkau mampu mengekspresikan penyembahanmu kepada Allah di dalam roh dan kebenaran Beraktifitaslah di dalam kebenaran Aku sebenarnya meragukan Dengan engkau memiliki enam orang laki-laki Akan membuatmu mencapai tujuan hidupmu Baiklah Jangan menyerah Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Marilah kita mau membawa diri kita mendekat pada Allah Dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kita Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanya akan berharap padamu Satu-satunya yang kuandakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandakan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyamburku Tuhan pemulihku Dasa-satunya yang ku percaya Tuhan Tuhan God bless us Bye